Al-Fatihah Para pemirsa yang mudiman dimanapun anda berada Puji syukur kepada Allah SWT Semoga tetap terjerat kepada baginda Rasul Muhammad SAW Dan semoga kita semua dianggap sebagai umatnya Mengikut pembawa ajaran di akhir jaman Para pemirsa Berita yang sedang viral pada saat ini adalah Cerita tentang mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim Seorang pemuda dari Pakistan Beliau kronologi ceritanya adalah seperti ini Mengalami mimpi bertemu dengan Rasulullah Mengalami mimpi bertemu dengan Allah SWT Itu dari semenjak usia 5 tahun atau sekitar 6 tahun Dan itu mimpi terus berulang Sampai dengan saat ini Umur 5 tahun bermimpi dengan Allah Naik ke langit Karena hendak Punya keinginan Ingin berjumpa dengan Allah SWT Dan mimpi berakhir Kemudian mimpi terus berlanjut Sampai pada usia 40 tahun Rasulullah SAW Mengintruksikan Memberitakan kepada Sayyid Muhammad Qasim Untuk menyebarkan mimpi-mimpinya Dan di suatu saat yang lain juga Sayyid Muhammad Qasim bermimpi Ketika umurnya waktu itu 40 tahun Allah mengatakan dalam mimpinya Di balik tabir Qasim 13 tahun lagi Janji-janjimu Janji-janjiku kepadamu Akan menjadi kenyataan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Pada bulan Februari 2015 Allah berkata padaku dalam mimpi bahwa Qasim Kamu adalah orang terakhir dari umat Muhammad SAW Yang akan mati di muka bumi ini Jadi itu berarti bahwa Setelah kematianku Tidak akan ada lagi muslim yang tersisa di bumi ini Dan hanya orang yang terpuruk atau jahat Yang tersisa di bumi setelah itu Dan hari kiamat akan dikenakan pada mereka Dalam mimpi yang lain Allah SWT berkata bahwa Qasim Aku akan memenuhi semua janji-janjiku dalam 13 tahun ke depan Yaitu janji yang aku telah buat denganmu Nabi Muhammad SAW berkata padaku di dalam mimpiku Qasim anakku Jangan pernah hilang harapan Kamu sangat dekat dengan takdirmu Allah SWT menolongmu anakku Tunggulah sebentar lagi Cerita seperti ini Kalau kita kaji lebih cermat Kalau kita kaji Lebih Bersih pikiran kita Lebih Membuang keegoan kita Maka kita mendapatkan disana Yang berkesesuaian Dengan ayat Quran yang tadi saya baca Artinya apa disini Kita kilas balik sejarah kepada sejarah Rasulullah SAW Rasulullah SAW itu ketika umur 5 tahun Atau umur 6 tahun Dia mengalami pembedahan dadak Pembelahan dadak Kemudian ketika umur 40 tahun Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Untuk memproklamarkan dirinya sebagai utusan Allah Pada saat itu Kaum Quresh dikumpulkan dalam satu tempat Kemudian Rasulullah SAW naik ke atas bukit Sambil memproklamarkan dirinya Bahwa Muhammad adalah utusan Allah Bahwa saya adalah utusan Allah Kemudian ketika diusia 52 atau 53 tahun Rasulullah SAW Diangkat oleh Allah Dari Mekah ke Masjidil Harum Ke Masjidil Aqsa Kemudian dari Masjidil Aqsa Ke Sidratul Mutaha Watilkal Aya Munudawilu Habayinanas Ini yang menjadi titik berat kita Untuk bahasan ini Artinya Allah sengaja mempergilirkan Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa tersebut Jadi kita kembali kepada Sejarah peristiwa yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim Ketika umur 5 tahun bertemu dengan Allah dan Rasulullah Ketika umur 40 tahun diperintahkan Untuk menyebarkan mimpinya 13 tahun ke depan Insya Allah Akan ada pengislahan Akan ada pengislahan dalam satu malam Kembali kepada sejarah Sejarah ini berulang Watilkal Aya Munuduha Wiluha Bayinanas Waliyaklamallahu ladina amanu Wayattakhidamiikum syuhada Wallahu la yuhibbu zalimi Dan masih banyak lagi Cerita mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Qasim Sayyid Muhammad Qasim bermimpi tentang Malhamah Kubro Sayyid Muhammad Qasim bermimpi tentang Ya'jud ma'jud Sayyid Muhammad Qasim bermimpi dengan Dajjal Sayyid Muhammad Qasim bermimpi Bagaimana proses turunnya Nabi Isa Sudah mimpi yang luar biasa Ini peristiwa-peristiwa yang harus kita Harus kita Pikirkan secara Saksama Ini peristiwa penting Ini peristiwa besar Apa-apa yang diperlihatkan Allah kepada Muhammad Qasim Ini adalah peristiwa-peristiwa yang Sungguh sangat luar biasa besar Oleh karena itu Diimbau kepada kaum muslimin Dimanapun Anda berada Supaya untuk lebih Mengkaji lagi terkait masalah Mimpi-mimpi dengan Sayyid Muhammad Qasim Dan masih banyak lagi mimpi-mimpi yang Luar biasa Yang kita sendiri Ingin mengendaki mimpi seperti itu Tapi kita tidak bisa Ternyata Allah memilih Orang lain Yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala Sayyid Muhammad Qasim Persis seperti peristiwa yang Dilalui oleh Rasulullah S.A.W Umur 6 tahun pembelahan dada Umur 40 tahun Untuk memproklamir Disuruh oleh Allah Diberintah oleh Allah Untuk memproklamirkan dirinya Sebagai kutusan Allah Umur 52 sampai 50 Sekitar 52 53 Di Isra dan Mi'ruzkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pun sama Hanya karena Muhammad Qasim Bukan nabi Maka prosesnya bukan pembelahan dada Tapi prosesnya adalah Mimpi atau al-mubasyirat Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam mimpinya Hendak menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi mimpi disini berakhir Ini simbolis saja bahwa Ada korelasi Antara peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Ketika umur 5-6 tahun Sama Peristiwa yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim Ketika umur 5-6 tahun Sekitar 5-6 tahun Pun di ketika umur 40 tahun Muhammad Qasim juga Mengalami Proses yang sama Yaitu di perintahnya Untuk menyebarkan mimpi Logikanya begini Sayyid Muhammad Qasim Menyebarkan mimpinya melalui medsos Apakah itu Twitter Apakah itu Facebook Atau masuk ke Google Dan seterusnya Mungkin kita orang-orang sekarang Mungkin berpikir Mimpi-mimpi Mimpi kau diceritakan Mimpi kau disebarkan Ke halayak umum Mimpi bertemu dengan Rasulullah Kenapa disebarkan Ke halayak umum Mimpi bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa diceritakan Kenapa gak disimpan Saja buat diri sendiri Ini persis seperti Ketika Peristiwa ini terjadi Di masa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Adalah orang Yatim piyatu Rasulullah Adalah orang umit Yang tidak Bisa membaca Tidak bisa menulis Dan bukan seorang pelajar Hanya Rasulullah Bermodalkan Sifat jujur Itu al-amin Dengan tiba-tiba Ketika berumur 40 tahun Rasulullah Mengumpulkan Orang-orang kures Kemudian naik ke bukit Kemudian mengaku Bahwa Rasul itu Adalah utusan Allah Orang mungkin berpikir Ini orang stres Apa kan gitu Kita saja Ketika hidup pada masa itu Gak jaminan Kita menghimani bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Kita gak jaminan Ketika kita hidup Di masa itu Rasulullah Yatim piyatu Bukan seorang pelajar Beli Umit Pengembala kambing Kaum kures Peradaban yang Terbelakar Tiba-tiba Ketika Rasulullah 40 tahun Mengaku Mengklaim dirinya Sebagai utusan Allah Kita ketika hidup Pada saat Jaminan gak Mengimani bahwa Itu adalah utusan Allah Wah ini mungkin Orang stres Sehingga Rasulullah Banyak klaim-klaim Bahwa Rasulullah Adalah orang Bila Rasulullah Adalah orang Kerasukan setan Rasulullah Adalah orang yang Terkena sihir Dan seterusnya Itu banyak Klaim-klaim Seperti itu Kita kembali Ke Sayyid Muhammad Kwasim Ketika menyebarkan Melalui medsos Media sosial Baik itu Twitter Baik itu Facebook Baik itu Youtube Orang mungkin Berpikir Masa mimpi-mimpi Diceritakan Kekalai Ini orang stres apa Pamer Kan begitu Wah cari keuntungan Wah bikin sensasi Dan seterusnya Dan seterusnya Artinya apa Sejujur apapun Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Tetap Ia akan mendapatkan Klaim-klaim buruk Sejujur apapun Sayyid Muhammad Kwasim Ia tetap akan mendapatkan Klaim-klaim buruk Baik itu Orang stres Baik itu orang gila Baik itu orang Penghayal Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi itu Arti dari Sejarah itu akan berulang Masanya Rasul Akan berulang Di masanya Sayyid Muhammad Kwasim Proses Proses Penyebaran Penyebaran mimpinya Proses tentang Kalau di Rasulullah Adalah nubuahnya Kalau di Muhammad Kwasim adalah Bubasyurahnya Atau rupiah Saudikahnya Itu saja Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!